Intro Sebuah bus yang mengangkut jamaah umroh ke Mekah mengalami kecelakaan setelah menabrak sebuah jembatan pada Senin 27 Maret 2023 waktu setempat. Dilansir dari Gulf News, kecelakaan bus ini menyebabkan 20 jamaah tewas dan 29 orang lainnya mengalami luka-luka. Menurut laporan media lokal Saudi, kecelakaan bus terjadi di jalan yang menghubungkan Provinsi Asir dengan Kota Aba di Barat Daya, Saudi. Dugaan awal kecelakaan disebabkan remblong hingga menabrak jembatan terbalik dan terbakar. Menurut laporan saluran TV Al-Ekbariyah, jumlah korban meninggal dalam kecelakaan ini mencapai 20 orang dan jumlah total luka-luka sekitar 29 orang. Tayangan di televisi lokal memperlihatkan kondisi bus yang terlihat dan terbakar di lokasi kejadian. Korban tewas dan luka-luka juga telah dibawa ke sejumlah rumah sakit di wilayah Asir. Disebutkan bahwa beberapa korban berasal dari beberapa negara berbeda, namun belum diketahui dari mana saja asal para jamaah umroh yang menjadi korban kecelakaan. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Judha Nugraha mengatakan, belum diketahui apakah ada WNI yang menjadi korban dalam kecelakaan bus. Pihaknya tengah berkoordinasi dengan otoritas setempat. Saat ini, KJRI Jedha sedang berkoordinasi dengan otoritas setempat mengenai kemungkinan adanya korban WNI dalam kecelakaan tersebut. Bisa News.id, Mindia Flarisa mewartakan.